Intro Di video kemarin Gue buat segmen baru Di video Growtopia gue Yaitu Gue suruh kalian milih Antara Podcast Topia Atau Curhat Topia Dan Gue liat banyak dari kalian ya Di Youtube maupun di Instagram itu Lebih banyak pilih Podcast Topia Jadi This video ya Bakalan jadi Video pertama kita Yang berjudul atau berhashtag Podcast Topia Jadi welcome disini Disini gue gak bakalan bermain Growtopia Tapi gue gak bakalan bermain Growtopia disini Gue hanya bakalan duduk Dan duduk Jadi kalo kalian mau nonton video ini Gue saranin kalian nontonnya pas kalian Makan atau kalian ngerjain PR Atau mungkin kalian lagi Gak ngapa-ngapain ya Atau lagi di kamar mandi Mungkin kalo kalian punya Youtube Premium Sekarang Youtube Premium itu kan Kalo misalnya kalian buka Youtube kan Kalo kalian buka video Terus kalian balik ke home kan Video nya tetap jalan gitu loh Jadi Ya nonton lah ketika Kalian merasa Kalian kepengen nonton Kalo kalian gak Pengen nonton ini video nya Gue rasa sih bakalan panjang ya So hari ini gue bersama Zeke Ward Bagi kalian yang gak tau Dia itu Seorang Youtuber juga Dia Youtuber dari Malaysia How old are you men Umur berapa sih 14 I'm 14 years old 14 years old Oke Jadi buat kalian yang belum tau Dia itu masih umur 14 tahun Dan dia udah Membuat channel nya sendiri Dan kalo kalian mau Cek channel nya itu Kalian bisa ke Zeke Ward ya Dia itu Seorang Youtuber Yang menurut gue ya Lu ngedit pake apa sih Kain master Dia ngedit nya itu pake HP gitu loh Lu pake handphone Right Ya But you have Computer Am I right Yeah I don't have Jadi Yang keren mengenai Zeke Ward itu ya What I find cool in you Is Dia itu Bukan orang Indonesia Tapi dia ngerti Indonesia Karena dia main Growtopia gitu loh Right Yeah Mostly Menurut gue dari Growtopia Jadi dia bilang itu Dia belajar Belajar bahasa Indonesia itu Mostly Dari Growtopia Iya Oke Jadi di video kali ini Gue bakalan Memberikan pertanyaan Ke Zeke Ward Mengenai Pembahasan gue Di video kemarin Mengenai Wordlocks yang bakalan Dihapus ya Zeke Ward Dan Seru server Yang juga udah quit Dan moderator Moderator sekarang Dan plus Alasan gue quit Dan gue mau Dia itu Membahas Masalah ini Dengan perspektif dia Gitu loh Kalo kemarin kan Gue cuma sendiri ya Perspektif gue sendiri Gitu loh Dan gue rasa Itu gak sangat adil Kalo misalnya Gue cuma Mencurahkan pendapat gue Dan gue gak mendengarkan Pendapat orang lain Gitu loh Karena kita itu Negara demokratis ya Kita harus mendengarkan Orang-orang Pendapat orang-orang lain Juga Jadi kalo kalian juga mau Berpendapat Kalian juga bisa Comment di bawah ya Pastikan kalian Comment di bawah ya Pendapat kalian Tentang Masalah ini Jadi Mari mulai Oke Pertama-tama Ya Lu bisa kenalkan diri lu Mau pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa Indonesia Oke oke Jadi Bentar Halo guys Nama 2 Ezeko Tentang 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 Jadi Bagi kalian yang belum tau Ezeko Itu ngerti bahasa Indonesia Cuman Dia Agak susah Ngomong bahasa Indonesia Karena dia Mungkin belum terbiasa Jadi Mohon dimaklumi Oke Ezeko Kau bisa mulai Maaf Tentang 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 Tapi Tentang Tentang Halo Guys Nama gue Ezeko Jadi Kali ini Gue bakalan Koleh Bareng Lenoa Jadi Ini Gila 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 Karena Aku Tentang Indonesia Jadi Ya Oke Jadi Itulah Ezeko Kita mulai Kepertanyaan Pertama Jadi Pertanyaan pertama Ya Apa Kau 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 Sampai Rumah Ya That Word Locks Diamond Locks Loss Dirt Locks Ya Will Going to be Remove Jadi Apa Apa Pendapatmu Dan Apa 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 Just Tell me Your Perspektive About That Problem Oke Ehm For My Opinion Ehm Kalo Diamond Ya Udah Ke Remove Mereka akan berkata, ok, akan ada new thing, dan ok, saya sudah bekerja untuk diamond lock saya Saya sudah bekerja untuk diamond lock saya, dan saya akan bekerja untuk 10 reds of wings Dan kemudian, setelah anda mendapat reds of wings, anda ingin profit, dan kemudian saya ingin profit Tetapi setelah anda mendapatkan, dan tidak akan terlok, maka profit anda sudah terlok Karena sudah terlok Seperti, bukan seperti, ya, anda tahu Jadi, maksudnya itu, kalau misalnya kalian sudah bekerja, dapat diamond lock, dan 1 diamond lock itu kalian mau, contohnya mau beli 10 rager wings Dan ketika update baru itu datang ya, mungkin, mungkin apa sih? Mungkin nggak bakalan bisa beli lagi rager wings itu dengan diamond lock kalian Karena, kalau tanpa diamond lock sebagai mata awang itu, mau apalagi sih yang dijadikan mata awang itu? Jadi, ok, lanjut, Corp Jadi, ya, um, yang kedua adalah, um, jika mereka mengambil lock, seperti, war lock, diamond lock, dan semua lock yang besar Um, karena lock itu adalah spesiality untuk Grotopia, karena, jika kita melihat di Minecraft, ada... Saya pikir tidak ada lock untuk mendapatkan uang dalam game, kan? Ya Jadi, jika mereka mengambil lock, jadi, mereka mengambil hal-hal dari spesiality dalam game Seperti, mereka menyukai game karena, mostly, karena, dari saya, saya menyukai game karena, kamu bisa melakukan apa-apa Dan, jika kamu membuat lock, kamu bisa melakukan apa-apa, itu bagi saya Jadi, jika kamu tidak memiliki itu, maka, itu tidak apa-apa Game itu, empty, tanpa itu Tapi, tapi, Minecraft itu, gimana ya? Kamu tidak perlu lock world di Minecraft Minecraft adalah server Ya Tapi, game ini hanya seperti, open world Open world, dan, indie game, saya akan menyebutnya indie game Ini jadi kayak indie game gitu loh Jadi kayak, misalnya, kalau misalnya, dihancurkan ya, Diamond Locks Itu, bakalan, terjadi kiamat mungkin ya Jadi, oke, pertanyaan selanjutnya Zik Ward Ya Menurut lu, gimana sih, moderator sekarang Coba berbicara di Indonesia bro, ayo Oke Menurut lu, menurut lu, moderator di Growtopia itu, gimana sekarang? Dan, pendapat lu mengenai shadow server? Atau, siapa yang hanya berbicara di bawah sebagai moderator? Oke Jadi, kalau bagi gue, moderator 2.0 Kayak, Vivi, Sipay, and Jam, Hammers, and Dose Dan, ya, lu tahu lah Diorang kayak, eh, gua nampak, lu main casino, oke, gua band Tapi, gak tahu sih, kayak, oke Gua cuma mau trolling Terus, kayak ada nekore gitu Oke, lu main casino, boom Lu ke band, gitu Kayak, eh, mode barunya gak ada experience Kalo, eh, mau moderate gamenya Gitu Oke, jadi, yang dibilang Zik Ward tuh, maksudnya kayak Kalo misalnya lu ada di world casino, mereka itu gak mau tahu Lu itu ada main atau enggak Yang penting, mereka nampak lu di world casino itu langsung kena band gitu ya Ya Oh, jadi itu, ya, itu menurut gua banyak sih Karena, subscribers gua itu kebanyakan Mereka nyari gua itu Gua juga pusing ya Kenapa mereka nyari gua Karena gua itu bukan moderator gitu Gua juga sekarang udah gak deket gitu Sama moderator, sama pihak Ubisoft Karena Semenjak moderator mode versi 2 ini keluar Gua itu sama sekali gak kenal sama moderator itu Dan orang-orang yang gua kenal itu adalah moderator versi 1 Yaitu Zenuin lah Zero server For sure Anulot Siapa lagi? Ada satu lagi gua udah lupa Tapi Semenjak ini yang versi 2 Gua sama sekali gak kenal mereka guys Jadi Kalo misalnya kalian Sekalipun suruh gua bantu untuk nge-unband kalian Gua kalo hubungi shadow server Shadow server Kekuatannya udah Tidak bisa melebihi kekuatan moderator versi 2 Dalam arti Dia itu gak bisa sesuka hatinya nge-unband orang guys Sekarang Karena kalo misalnya Versi 1 itu mau bekerja sekarang Mau misalnya nge-unband atau membuat suatu hal di group Tapi mereka harus minta izin dulu ke Headquarternya Which is Ubisoft Which is Moderator versi 2 nya gitu loh Atau customer support Atau moderator resport lah ya Yang ngomong cakep kotor itu Oke Oke Lanjut Oke Jadi Bagi gua yang Shadow server step down Gua rasa itu Kehendaknya sendiri Sebab Gua udah nonton video Shadow server Dia bilang Dia udah gak mau jadi moderator Sebab Dia ada banyak hal yang mau diurusin Jadi Ya Itu aja Dia mau urusin Maksudnya di real life gitu Ya Tapi Hmm Menurutlah apakah Itu keputusan yang baik kah bagi dia Umm Ya So Because Umm It's His Umm Like Okay If you have the Permission to Just step down as mod And you can do it Just do it If you feel like you don't want to be more Hmm Okay I got it Jadi Menurut lu Sekarang lu main Growtopia itu Masih fun gak? Umm Kalo buat konten Iya sih Kalo Main parkour Iya sih Maksudnya Dalam arti Lu main Growtopia sekarang itu Kek Oke Forget about YouTube stuff Forget about YouTube stuff Kalo lu main Di Growtopia Itu sekarang Don't you think the people always Umm Care about profit Ya They don't care about the The other person The other person Yeah The other person They don't have sympathy anymore Seperti kayak misalnya They just think about the profit And being rich in this game So Eh Lu pernah gak sih Kayak misalnya lu pas Mau jual barang Ya Lu mau jual Ini ke temen lu sendiri ya Lu mau jual barang Temen lu nih Yang main Growtopia sama lu Ya Ya So let's say lu mau jual Penix swing Let's say Penix swing I don't know how much It is right now But Wait I just got a package So I need to take it Okay Okay In the middle of video God damn it So you You talk You talk to my subscribers For a while Okay I will be gone for a while You talk to them If you don't talk to them I'll ask them to unsubscribe you Okay Okay So everybody Today Um Lenway is going To do his thing And take his package So I'm going to take over the channel Right now So everybody If you want to subscribe me right now Just go and subscribe And search easyquart on youtube So you can subscribe me And get So I can get monetize And Yes everybody Haha Um So I'm going to keep talking Until then Welcome back So How are you guys Comment down below If you like this content And Leave a like And do everything Okay So Wait a minute You don't get to betray me dude Okay So So I'm just going to take the package That's That's I hate I hate this thing very much Because Every time You know Court Are you still there? Yeah Because every time I record That's 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 I hate I hate this thing very much Because Every time You know Court Are you still there? Yeah Because every time I record People make And Then When When my neighbor Just like We are completely done Rino Within our house Every single package Were come to my house Like Ding ding Freak How i can even record a video Could I go and ask? Ok let's continue ר To Diane moderator Cell If Eh sampai Sampai mainnya Grotopia Mereka akan menarikannya Mereka akan menarikannya dan menjualnya untuk lebih banyak Itu hal yang normal ya Cuma Tapi Tapi saya mengalami ini Di karir saya di Grotopia sangat banyak Ketika semua orang Ini kenapa saya tidak menambah teman Inilah kenapa saya tidak mau berteman sama orang Karena tiap kali saya mau jual barang yang mahal Orang-orang itu selalu mengambil keuntungan Dari saya adalah seorang Youtuber Dan mereka mengambilnya sebagai sampel dan mengatakan Seperti Lu kan seorang Youtuber C'mon Lu udah kaya gitu loh Jual lebih murah ke saya biar saya bisa dapat profit Aku seperti Bruh Bruh Aku mau profit Ketika Lu bilang kayak Lu jual ke gua murah Karena Lu kan udah kaya gitu loh Lu rugi 5 Diamonds pun udah gak apa-apa gitu loh Seperti Ya Aku Youtuber Tapi aku masih normal player Bukan lu ngerti? Seperti Semua orang ingin menjadi temanmu Karena lu kaya Kalo lu noob itu Gak ada yang mau berteman sama lu sekarang gitu loh Jadi Itu adalah salah satu Keresahan gua juga sih Jadi Menurut lu Apa sih yang membuat lu benci di Growtop ya? Umm Community nya Kayak toxic gitu Like? Like they How? How? Like if If I don't sell them cheap thing They will Matt And just say those words And the other thing Yeah If you don't give If you don't give away If you don't give away Kalo lu gak give away Ya They will unsubscribe Dislike And Ya you do Itu kacau banget sih Jadi Menurut lu Apakah Ya Apakah Growtopnya itu bakalan bertahan lama ya? Menurut gua sih Gimana ya kalo Growtopnya itu Ya at least Liat ya Ya You know about the Community Community Hub Ya And then Creators Ya 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 I know Itu kayak They want to promote us But In the other side 50% 50% 50% mereka mau mendukung kita Tapi 50% nya itu Mereka kelihatannya kayak Gak sungguh-sungguh mau mempromote kita gitu Kayak Look at the community hub Who even find that? Who even find that? Ya Siapa yang mau Mau liat disini guys? Siapa yang Yang Aduh At least When you exit world Ya There is a creator button Atau Ada logo-logo creators nya gitu Sebelum lu masuk ke world ya Baru Itu Baru bisa Seperti gimana ya Seperti lu itu menghargai creator lu Tapi Mungkin I made Grotopia video For like I don't know 5 years Almost 6 years If this If I didn't quit this year Then It will be 6 years Yeah For me in Grotopia But never Ever I get an award From Grotopia Like They did Mereka itu Nggak Menganggap kalian itu Special gitu They They think you are the workers Jadi Menurut gua Menurut gua kayak We're promoting the game And There's not even like A war Something for us To Ya At least Give us something Give us an item That is untradeable Right Like Yeah Right Betul kan At least Kasih kita barang itu Yang untradeable Yang kita nggak bisa trade Dan Hanya khusus kita aja Yang punya Dan If that's so hard Kalau itu memang susah banget ya Setidaknya mereka kasih kayak Oke Once you reach 10.000 subscribers We will give you Bla 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 And then Once you reach 50.000 subscribers Ketika lu mencapai 50.000 subscribers Kita bakalan ngasih lu Benefit ini 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 lagi Ketika lu mencapai 100.000 subscribers Kita bakalan ngasih lu This 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 and this right But they don't even Do that They don't even appreciate Ya Apakah itu sangat susah Buat mereka untuk Ya Create a pixel Right And it is untradeable Is it really hard? I don't think so I don't think so They gave you The creators block Which is Just a normal block And then they put your face In the block Just a little block I can't get it anymore I can't get it anymore I don't get it anymore So Jadi Mereka kayak Bercanda Nah Contohnya mereka kasih blocknya nih ya Terus Ditempel muka lu disitu loh Jadi kayak Lelucon gitu Tapi But at the same time It is a serious Serious update Serious update From them Jadi Aduh Kacau gitu Jadi Jadi jadilah Jadi jadilah Idinya Oke So Next 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 Jadi menurut lu Kedepannya Gimana? What is the future of Growtopia? Is it gonna be a dead game? Just like Everybody Who have Predicted Jadi Menurut lu Be honest with me Do you think Growtopia will be a dead game? If they don't fix the community Or They don't fix their self It will 100% be a A dead game 100% See That's what I'm See that's what I'm talking about Ketika Mereka itu Nggak berubah Dan mereka itu Nggak menyadari I think they already notice it Right by right now Gua rasa Mereka udah I think they already notice that There's a problem in the game Ya And I just think that They don't want to fix it Or they just ignore it And just Atau Atau Mungkin Mereka itu udah mendapatkan profit lebih They already got Profit Like Let's say They spend 50.000 US dollar on this game And then they just got like 100.000 US dollar And they have made profit And they don't really carry the game Just die Mungkin Itu juga Salah satu alasannya Karena Nggak mungkin juga Mereka itu Nggak peduli sama satu game Kalau Mereka itu masih belum untung Dan mereka masih rugi Gua rasa seperti begitu But What do you think? What do you think? Yeah They They If They Probably They probably already noticed that The game is Really That But they just Okay I'm going to Do what Others Other Company do Like Okay Okay I'm going to Pay this youtuber And ask him to promote this channel Eh To promote this game But they don't even appreciate The original promoter of the game So Yeah They just Ignore what we What we do What we talk And what we Report They just ignore Like Probably Yeah Hmm Interesting Yes But Put that all aside I still love I don't want it to be that You know Like I love this game Because This game is What I can do To make it Without this game I don't think I can even Buy The stuff that I want In my real life Yeah I don't think I can reach 200,000 Without this game Or I don't know But The game The game Made The game That itself You know You know what I'm saying Like The community That's what The game That's what It's like It's like I don't really get it But I don't want to be like Stuck with Growtopia Whatever I don't want Every time I To growtopia 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 I want my channel To be like Flexible Random All Flexible Yeah Which I can play Other games And people can enjoy I can play I can play And people can enjoy I can enjoy So yeah So yeah Yeah I think That's it Next question Jadi Menurut lo gimana? Ya 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 Kalo Kalo Defix Game nya Gak Gak bakalan Dead Tapi Ya Gitu Si Kalo Defix KALAU Defix Oke Jadi KALO Defix KALO Defix Jadi Gua rasa Itu doang ya Buat Podcast Topia Kita hari ini Udah 20 menitan juga Bersama Ezek Ward Kalian komen di bawah Menurut kalian gimana Dan siapa lagi yang harus kita undang Atau kita ajak podcast Di the next episode Maybe Ya Ya So Thank you To Ezek Ward Kalo kalian mau cek video Grotopia Kalian bisa cek di Video Ezek Ward aja Dia juga ada Giveaway disana Kalo kalian mau Giveaway ya So thank you And Kita bakalan berjumpa lagi Di Podcast Berikutnya So Thanks for watching And I'll see you guys In the next Video Sub indo by broth3rmax